Saya Penny Williams, salah satu yang menyenangkan dari pekerjaan saya sebagai Duta Besar Wanita dan Anak Perempuan Australia adalah kesempatan bertemu dengan anak perempuan di seluruh dunia. Sungguh mengharukan mendengar mereka unggapkan harapan dan impiannya dan tantangan yang harus mereka atasi setiap hari guna mencapai cita-citanya. Saat berkunjung ke Indonesia, saya senang sekali kenal dengan Siti Mariana, pakar pencak silat muda dan pelajar madrasa di Jawa Barat. Dan di New York, saya sangat terharu ketika bicara dengan anak-anak perempuan yang datang dari segala penjuru dunia untuk menghadiri Komisi PBB tentang status perempuan. Semua anak perempuan tersebut berasal dari berbagai budaya. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Demikian pula, pengalaman hidup mereka beraneka ragam. Tetapi, cita-citanya tetap sama. Sebuah dunia di mana wanita dan anak perempuan dapat mewujudkan seluruh potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan terhormat. Ternyata, anak-anak perempuan tersebut memiliki cita-cita yang sama dengan para diplomat di PBB. Anak-anak perempuan itu mewakili segala sesuatu yang kita perjuangkan di konferensi internasional, dalam kebijakan nasional kita, dan dalam karya di masyarakat, sehingga anak perempuan dan anak laki-laki dapat berkembang dengan baik. Karena hasil penelitian jelas, bila anak perempuan mencapai potensi penuhnya, masyarakat juga mencapai potensinya. Itulah mengapa PBB telah mendeklarasikan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. Setiap anak perempuan yang tidak pernah memperoleh kesempatan yang menjadi haknya berarti berkurangnya satu ilmuwan yang menemukan terobasan. Berkurangnya satu juru damai untuk merundingkan gencatan senjata. Dan berkurangnya satu pemimpin yang membantu merancang masa depan yang lebih baik. Hari Anak Perempuan Internasional adalah hari penanda. Marilah kita memikirkan anak-anak perempuan yang kita kenal, putri kita, cucu dan keponakan perempuan kita, teman-teman kita. Marilah kita renungkan apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan semua anak perempuan tinggal di masyarakat yang penuh dengan keadilan dan membuahkan kesetaraan. Dengan memperingati Hari Anak Perempuan Internasional dan dalam perjuangan kita sehari-hari untuk membuat masyarakat kita sebagai tempat di mana anak-anak perempuan kita dididik, didorong dan dirayakan. Seperti dikatakan pemenang Nobel Perdamaian tahun 2011, Lamai Gabowai, anak perempuan adalah masa depan dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.